lagi selamat tinggal sih sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah pengecatan GID Zebra nah ini ya ini tadi sudah di cat sekarang kita tutup dengan masking tip nah ini masking tipnya kalau teman-teman belum tahu caranya memotong masking tip nanti kapan-kapan saya buatin ini masing tipnya udah dipotong ya pakai mesin mudah oke kita langsung tutup dulu ya seperti ini saya membuat GID Zebra jadi nanti teman-teman bisa di explore sendiri mau dimiring mau dimosul kayak apa itu selera disini mau ncontohin aja GID Zebra itu seperti ya mungkin ada teman-teman yang penasaran cara ngecetnya gimana yaitu pertama ditutup bagian-bagian yang tidak ingin dicet dulu Oh iya ada triknya juga ini supaya apa namanya kalau teman-teman ngepress ini ngepress foilnya pakai kayu belum pakai mesin press jangan langsung dikasih masking tip ya ini saran karena ini pengalaman saya pengalaman pernah jadi kalau foilnya ditempel pakai mesin kayu biasa dia tidak bisa setencang pakai mesin press karena kayu kan kita ditekan pakai tangan atau pakai kaki Hai pada saat kita menyabung maknya put masking tip nanti biasanya vol ikut-ikut kecabut nah itu sangat ya sangat membahayakan atau sangat rawan lagi lebih baik cara kedua setelah misal teman-teman belum ada mesin press setelah di foil cari aman di clear dulu di clear tipis masih berpasir-pasir nggak apa-apa yang penting di clear dulu itu fungsinya untuk melindungi melindungi foil agar tidak kecabut kena masking tip ini itu sangat pengaruh banget pengalaman saya dulu pernah membuat metal jik masih pakai mesin pres biasa pakai mesin pres biasa pakai kayu setelah jadi gd-nya bagus tapi rusaknya di foil foilnya kecabut semua waduh iklan lewat coba ditodongin di kupingnya tuh gimana tuh nah sudah ya ini saya santai satu aja sebenarnya banyak tuh nanti Hai gini sudah tinggal kita cek cek dasar dulu sebelum digedi jadi cek dasar dulu menggunakan epoksi ini epoksi sisa-sisa kemarin agak kering sih tadi saya tambahin thinner Hai kita cek dasar dulu masih keterlalu kental Hai tambahin Hai penemunya Hai waduh Hai waduh malah nyambur warna merah hai 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 ini selamat menikmati kalau sudah siap disemprot tidak perlu tebal-tebal yang penting dasarnya sudah kelihatan putih saja nanti setelah sudah dicahit dikeringkan dulu selama 5-10 menit selamat menikmati nah ini sudah ya kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah pengocatan GID jadi kadang-kadang macet ini karena epok situ kan kasar ya sama GID juga kalau kita salah milik kadang-kadang ada yang kasar sambil menunggu pering nanti 5-10 menit sambil mengecat yang lain juga kita dasari semua dulu setelah agak kering nanti baru kita hajar GID selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semakin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semakin selamat menikmati 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 malam-malam daripada nganggur, ngecek ini masih ngecek dasar dulu sebelum ini di GIT ya, macet lagi oke, salam dari Semarang, Om Jawa Tengah macet terus oke, ini malah ngampek disini setengah jam disini lagi musim baratan ngeri sama paling disana bisa mancing aduh, ini macet lagi hello, macet bareng macet saya rasa sudah cukup kering ya ini sudah kering, sudah siap diajar GIT jadi ini yang tadi pertama kali kita ngecek ini masih macet ini, kenapa ini? nanggung banget padahal kalau macet gini biasanya saya tarik kendurkan nah, biar kotorannya keluar nah, aduh insya Allah sudah lancar oke, berhasil oke oke oke, saya rasa sudah cukup kita langsung hajar yang ini ya nah, sekarang cara ngecek GIT itu ada beberapa cara ya yang pertama bisa teman-teman langsung tebelin tapi kalau terlalu ngecek nanti yang dilewer nah, itu yang sangat dihindari agak pepak pasir nanti digiamkan dulu sambil kita ngecek yang lain selama ya, sambil nunggu ngecek yang lain juga tahap awal dulu biasanya ngecek GIT itu 3-4 lapis kalau sudah tebal banget terus habis itu kita cek ya cek pakai sinar tuh pakai lampu kalau sudah begitu baru kita selesai terus habis itu kita keringkan terus kita caput pelan-pelan nih masking tip pelan-pelan ya hati-hati kalau nyebut masking tip ini kalau terlalu kasar nanti foilnya akan ikut kecabut wow bahaya itu oh iya siap om SJ berfishing insya Allah nanti pamerom habis ini masih mainan metal jig iya kan tadi mau ngecek GIT ngikutnya saya pun selamat menikmati selamat menikmati oh iya ndak macet gidenya macet ada yang penting kalau teman-teman yang suka ngecek beli kayak gini nih murah meriah 15.000 isi berapa ya isi 100 atau 50 ini gelas kali pakai jadi gak perlu bingung teman-teman mau beli gelas apa ya murah oh ini 15.000an waduh meras ya oke ini ya udah kecampur dengan baik tinggal kita tambahkan hardener cukup segini aja hardener nya saya pakai ini ini mungkin banyak teman-teman yang udah tau ya ini adalah hardener caravan gak fokus oke ini adalah hardener caravan sebotol ini harganya cukup murah 50.000 kalau gak salah orang bukur tuh mas mas eh siapa ya pokoknya ada di di sopia ada itu di sopia apa di balapak ada tapi ini cepet banget kering teman-teman kalau nyimpen hati-hati ini kalau nyimpennya salah waduh langsung kering ini aja baru beli kemarin ini udah mulai mutih kalau sebaiknya katanya sih kalau pas barang dateng dipindahin ke kaleng atau dipindah dua botol gitu sudah tidak campur sudah nyawa kita cek lagi selamat menikmati nah ini tahap awal nanti kita biarkan dulu sekitar 10 menit dia sambil ngecat yang lain nanti abis itu kita hajar lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kuncinya mengecat GID itu adalah semakin tebal GID maka akan semakin tahan lama GID dan semakin terang kalau GIDnya tipis otomatis GIDnya tidak menjala dengan sempurna biasanya penonjol di bagian titik tertentu yang akan menyala dengan sangat terang maka dari itu kalau ngecat GID yang rapi apalagi kalau untuk produk kayak misalnya ini contoh ya kalau saya kan untuk jual borongan untuk untuk dijual kembali makanya harus rapi serapi mungkin menjaga kualitas agar tidak menurun ini masih pertama ya lapis pertama dulu jangan tebal-tebal buat apa namanya istilahnya buat dasarnya dulu biar kuat nanti lapis kedua lapis ketiga kalau mulai kita ajar tebal-tebal hmm HPnya sudah mulai panas ini sudah 26 menit ya durasinya nanti maaf tidak bisa lama-lama jadi intinya kalau mencet GID di tiga lapis ya lapis pertama dibiarin dulu selama 5-10 menit nunggu agak mengering habis itu kita ajar lagi lapis kedua ditebalin sampai benar-benar tebal sampai benar-benar GIDnya sudah sempurna untuk di apa namanya untuk di cek kualitasnya selamat menikmati oke ini kita sempurna lapis ke kedua selamat menikmati 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 ini sudah dua lapis tempel di metal jig dengan sempurna itu nanti akan terang banget kalau mencapai benar selamat menikmati saya coba ambil center sambil kita cek lapis kedua sekarang kita cek dengan center UV akan sangat terang ketika nanti kita udah lapis sampai lapis keempat lapis keempat terlalu terangkan ini ternyata hasilnya saya gak fokusnya kok susah ya oke oke itu masih masih memalukan aja ya soalnya dia GD nya masih tipis belum tebul nanti kalau udah tebul banget awet sebenarnya tahan lama oke saya mengenalin mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya ini adalah cat jenis apa menyala kena sinar UV ini jenis wipe ini ini jack candy yang ini jack yang nyala karena UV ini dia jack jadi itu nyala karena kena sinaris center UV nyala kalau teman-teman belum tahu itu ramai betul kazak itu jadi kalau kena sine ternyuvi sangat effektif nyala nya kayak daily situ kalau yang Candy Tone dia lebih gelap apalagi kalau mancing siang mancing agak sore, kena saya matahari itu dia menyala gitu aja ya kita lanjut masih lanjut pengecatan tahap kedua ini masih tahap pertama masih tipis banget KUD nya belum seterang bintang selamat menikmati kayaknya jarang banget ya teman-teman mereka cik yang mau online pas dia kerja kalau tujuan saya sih bukan pengapain pengen berbagi aja daripada bikin vlog kelamaan ngedit penting pas kerja gini langsung online lebih mantap oke sekarang lanjut ke tahap ketiga ini uh sinyal hai 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 Sini mau dipakai Sini Nyalah nih Nanti nyala Iya nanti nyala sini Sini senternya sini 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 nanti nyala sini Nah sini ya Itu nyala dulu Itu nyala kan Ini akan maksimal ketika Kena senter UV Ini kalau pada jemur Mati Oke teman-teman semuanya Seperti itu Ini sudah Tiga lapis Mau dilapis keberapapun Silahkan Semakin tebal Giti semakin bagus Semakin terang Dan tentu saja Semakin boros Iya lah Semakin boros bahan Tebal ada caranya Tipis juga ada caranya Biar tetap Apa namanya Biar tetap terang Biarkan waktu yang berbicara nanti Teman-teman Pengalaman sendiri Gimana caranya Nge-seat GID Dan Explore Karena pengalaman itu Sangat mahal Investasi waktu Investasi biaya Dan investasi tenaga Semuanya jadi satu Nanti akan berbicara Oh iya Sambil evaluasi diri Kekurangannya di mana Wih Sudah 40 menit Nanti panjang banget Durasinya ini Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah gabung Di live streaming Malam ini Mungkin besok ya Kalau enggak Besok-besok Kayaknya masih penglanjut Pengecatan GID Karena masih panjang banget Masih banyak gitu Yang belum di chat Ini tadi saya buatin Sample aja Karena Udah jadi dari kemarin Pengen buatin Cara pengecatan Warna GID Sama Pengecatan Sama pengecatan GID Zebra Oke terima kasih Buat teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam anjing asik Sampai ketemu lagi Besok pas live streaming Gak tau kapan Karena saya belum bisa update story Di youtube Jadi Nanti tau-tau Kalau pas saya live streaming Silahkan gabung aja Live streaming berikutnya adalah Pemasangan Mata Sama nanti aksesoris ya Itu cara mudah sih Tapi Saya pengen berbagi aja Nanti biar lengkap Tutorialnya di youtube Buat teman-teman yang mau belajar Jadi Tau nanti Gampang Terus selanjutnya Nanti ada caranya lagi Caranya clear Caranya mengkilatin Metaljik setelah di apa Setelah di Ya apa namanya Setelah di semuanya Pasang-pasang Tinggal hasil air adalah Di clear-nya Nanti clear-nya Ada caranya juga Nanti teman-teman bisa simak Video berikutnya Oke Udah malam Udah durasinya udah panjang banget nih Nanti video ini Paling tayangnya besok Karena hari ini Saya udah nge-upload Beberapa tadi Beberapa video Oke Sama mancing asik Sama mancing asik B concentrijat Cheap